musik 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 kaya apan abiso mendalain uten uti kongkong keku salah sasaran, negoniku wajan ngeurets jadi Nabi bisa ngelola emosi sobatnya ngerti nabi kemarin rapati berkenan malah ini jadi ini kalau ngakaf ini sohaga malah ini bahaya ngomong di sohaga gimana di parah ini halah katil ambal ini gara kuasa ngutah ya ngutah ngabis kena beduh ampun ya tapi misalnya biasa sehingga ayat layak dengan hadis-hadis dimana Rasulullah itu menghentikan tentang zaman akhir karena nabi ya mungkin tahu atau memang faktanya tahu hal-hal go'id yang memang di ngertikan oleh Allah tapi yang gak di ngertikan ya beliau tentu udah tahu karena seibat beliau pun tetap makhluk tapi tentu karena beliau orang istimewa ya banyak yang di ngerti termasuk nabi cerita akhir-akhir zaman ini kusitik ulama ini itu fakta itu fakta itu fakta itu fakta itu fakta itu fakta mau pidato orang jam kok yang dati ilmu orang menit dari dua jam pidato yang nilainya ilmu pirang persen pirang persen 5 persen itu apa maka teman gak biasanya biasanya pidato orang jam orang yang mau ngalim kalau ngalim kalau ngalim kalau orang jam yang mau ngalim kalau ngalim pirang-pirang kok betul kok betul aku sensitif gak sopan aku akhlak aku arobi apa jadi orang tisa mereka 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 tapi pengeran jadi 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 pengeran apa tapi paling parah suku banditamen parah parahnya gini ya mereka itu punya mainstream bertikir terus rontok kota nah sangking kotanya itu padahal ya orang itu tapi gayanya gaya gaya itu suan nabi melalui peringatan gue kankang siapa kajal itu santri-santri yang senang aku senang dia suan nabi suan nabi suan nabi suan nabi suan nabi padahal berkali-kali saya bilang seorang ulama terutama sing sebuah ulang lagi terutama sing sebuah kalau sudah pulang itu ya milik keluarga terus ngaji rongjam di majlis suan nabi terus kapan istri hati kadang kan mungkin lagi nengjiging kadang lagi dahar macam-macam lah kan namanya kan tetap kejar jadi kejar sampai jadi ayat inna laitina yuna dina kami warna sujurat agarulun layakhin Allah juga namanya walau annahum sobaru hatta tafunda ilaihim lakana haro kalau nabi sudah keluar kan milik publik kan gak fair misalnya saya sudah mulang begini kan misalnya Mbak Widah atau anak saya punya sesuatu kan ditunda nanti ini Bapak ber ngaji keluarga sudah fair tapi kadang tamu gak fair ketika sudah pulang kan kejar ya harusnya kan fair kan keluarga sudah fair ketika ngaji gak di belum betul saya kalau di Jogja itu istri saya yang SMS aja gak berani karena saya jenis orang fokus kalau sudah di Jogja ya kerja saya kerja di UI harusnya ngaji macam-macam enggak nanti kalau sudah selasa jam 2 baru berani SMS misalnya titip apa baru SMS tapi jam 2 selasa sudah keluar dari kantor kan gak fair kan misalnya kadang ngurutin marum kalau badu soan ternaruh yang mau di Jogja ketemu ke malam aduh aduh meronarungan jadi makanya terus Allah juga semenjak itu terus bani tamu dikandaini pengiran 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 malah mendingin ya ya muhammad kuya dek rahmatu mendu'i aku inna zamana shenum wa madhana shenum sekali saya ngkritik saatunya ngkritik gue jadi gimana itu kan gue teori medis ya tentu oknum bani tamu udah semua bani tamu tapi himbatnya rasulullah itu terus nabinya tak ada nabinya itu beliau keluar hanya ngintikan gini zaka Allah yang kritiknya bener-bener jadi kritik itu kalau Allah yang kritik zaka Allah dia akan ngomong inna zamana shenun wa madhana zainun kita sekali mengkritik itu jadi shenun jadi celaka bagi kamu dan kita sekali muji adalah zainun jadi yasan bagi kamu nabi keluar menjawab data Allah nah Allah nak muji yang muji nak kritik berarti kita salah terus nabi masuk lagi makanya seorang kiai harus pakai yang dikandaini rasulullah kita tidak peduli yang muji atau yang kritik laka Allah karena aku kepikiran tenang yang kritik pengera ini harus aturamen itu harus laka Allah itu yang nabinya mereka kurang ajar tenang sampai bilang gini Muhammad kita ini kelompok besar kamu bisa jadi nabi punya pengaruh karena kita islam kalau kita ada islam kamu tidak siapa-siapa jadi ibarat makmum kalau tidak makmum kamu sudah jadi imam itu santri kamu sudah jadi imam kalau tidak santri kamu sudah jadi imam sehingga kalau sudah sudah hutang kalau tidak hutang tidak di duit meskipun tenang saya saya hutang saya hutang rata saloni rawrub sampai panjang kalau ini diturut panjang saya hutang saya tutup saya hutang saya hutang saya hutang anda saya hutang 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 akhirnya ada ayat yang menurut saya untuk berkata yang menurut mereka mudah Muhammad karena mereka Islam Muhammad kita ini Muslim kamu punya pengaruh besar kalau kita ada islam kamu tidak siapa-siapa di surat-fujurat di surat-fujurat saya tidak mengalami Islam saya mengira Islam saya tidak mengatakan alam saya sudah bilang kebanyakan alam saya sudah menyukur mengatakan alam tidak gaya saya mengerti etika seorang kia itu keluarga sudah menandiri kalau pas mula nggak di masa setelah dia di keluarga di maksudnya biar fair biar biar orang itu pulih no-due saya punya teman-teman banyak itu dolar nyari jam yang benar-benar aman saya itu ketemu bus-bus sarang seringnya di kantor di kantor madrasa atau di kantor sekolah karena kalau sudah keluar kantor milik kalau tekan dalamnya kalau di SMS dipanggil ya kalau dah karena pikiran saya takut nggak mudah saya ini akrab mulai kecil bukan tapi bukan berarti kita ada silaturnya tetap silaturnya tapi cari jam paling aman sama-sama nyari jam yang tepat jangan saling apa itu pengira anak belanin abinnya sampai seperti yang menuna alaikat anda buka cona untuk daikab yuk aja pada aja orang dipertori masih ngomong ini seopo maksudnya boleh Google yang jelati ikhlas nomor saya dari naruhan kejur-jur ya jauh tapi karena karena saya ingin mulang-mulang saja pikiran saya saya nggak pernah bahaya kalau seorang kulino raifas tuh bahaya kedepan bagi agama ini kalau seorang ulama kulino nuntut umat juga bahaya kalau kulino karena semua amal lupa juru Allah Allah wabani ngakmal ya boleh upah nih Allah tapi ini etika yang makanya saya terangkan supaya tahu bahwa hidup itu seperti itu karena tadi misalnya saya sebelum ngaji tentu persiapan terutama masalah materi karena saya tidak ingin ngaji abal-abal ya sudah kamu nunggu di sini saya datang karena saya tidak pernah baca tafsir satu belum pernah dalam sejarah saya minimal dua atau tiga karena biasanya se-alim-alimnya imam suyuti kadang ya ada sisik melek yang ada bisa nawawi yang di imam suyuti tidak kayak tadi imam nawawi itu nanti lihat di tasir mau nawawi ketika mafatihullah itu lalu kunci itu punya akibat apa menjadi kuasa menjadi tahu kata imam nawawi dalam kontek ini maknanya menjadi tahu karena perbandingannya layak alam huwa ilah tapi normalnya akan dalam banyak punya kunci itu artinya yang penguasa itu kan mungkin akhirnya tahu kepikiran punya kunci itu arahnya ke mana kuasa atau akhirnya ulamak sudah tahu mikir aku yakin atau mikir cara mikirnya berta terangnya jadi kok catekang ini bubudi tapi apa yang mana daripada orang ahli tafsir tahu-tahu menamakan diri ahli kita tetap percaya karena ikutnya ayat alimuluh ibi salah yu hiru ala huwi ii ahad dan adalah manir tafsir tahu terus tapi tentu tahunya nabi itu diiklami karena dinger dinger terkapasitas nabi itu harusnya nggak tahu karena makhluk tapi karena kekasihnya di makanya banyak hadis tentang akhir termasuk paling spetakular ya hadis tentang fatul Konstantin Nobel padahal nabi itu hidup di Timur Tengah di Medina Konstantin Nobel itu ikut wilayah Eropa coba yang menikmati kenal tapi nabi menduga lataf tahunel konstantin makanya hadis itu yang sekarang dikulis dimenjutkan istanbul kayak apa Rasulullah karena tadi zuwiatli al-ardu min masyari kihah ilam waburi dia saya pernah dilempitkan bumi maksudnya dipertontonkan bumi puritot aliyah umatikadawakadz sampai periode khulafa ur-rasitin saja nanti ngetikan al-khilafah itu bakti salah sunnah sanatan semuaya kuno mulkan agudan orang yang mau malikan agudan khalifah yang normal dengan tanda kutip berang atas namakno penggantiku itu mau periode ini bintang 30 tahun lalu pas dihitung Syed Hassan itu bisa tetap bagus-bintang terakhir itu Syed Hassan itu berikut semuaya kunumulkan adu-adu semuanya malikan al-bariku was anani rojo sing tukang menggigit manani surasa mengatasnamakan diri olifatu Rasulim ya was malanya kalau setuju istilah Raja kemuliaan barani olifatu Rasulim yang pantas gelar itu hanya Abu Bakar Umar Usman Ali Syed Hassan yang ini sanggup aja rojo ngomong-ngomong bahwa arani olifatu labrana toko mau berduburan maksudnya itu malah berduburan maksudnya rojo ini itu malah lu lu simpel kan lu gak perlu kalau gue misalnya mulai jalanan jajal ini pengganti gusbaknya gak ikhlas ya jajal lah wes aku ikhlas lah wes aku ikhlas lah wes itu jajal buka di Bojonegoro pengganti gusbak itu jajal wes aku ikhlas itu itu wes aku ikhlas mau menaiki pengganti harus lu gue mikir soalnya ini saha nani wes aku bale kan itu wg ikhlas tapi nak ada MC ini yang ini apa pengganti gansitu bayangnya tuh sama gelar olifatu mau lihat Umar itu unik Umar itu sopan tapi gaya dikneku mau jadi wongino tapi aku pengen jadi wong sopan itu umar Umar itu banyak wong unik aneh pikirannya wong aneh ya tetap pengen sopan masak gue tapi mau jadi wongino itu umar malah ini ketika dikneku sifatnya begitu baik mirip rasulullah sehingga sahabat semua manggil ya halifatnya rasulullah aku enggak tapi namun halifatnya dikneku amirul mu'min jadi aku umar itu unik kalau mengenai halifatnya rasulullah kedua mengenai halifatnya kiri tengah-tengah kau nyuta amirul mu'min kan tetap keren usman ngerosok amir kedua balik halifatu rasulullah alih balik halifatnya rasulullah nah sekian gini kenal餐 namanya tukang bijatoh kasaran Kasutan ini welcome Lihatlah cara saya menjelaskan supaya mereka paham Mesti paham kalau yang mereka genuti sekarang Yang mereka yakini sekarang sebetulnya barang bambit Saya mengajakkan itu sering Sekali sering sampai sekarang mungkin sampai nanti sampai asar-asar Ini rumah nontonan Belum rapat sekedar pengsaran Jadi Allah yang kuasa mendatakan adab dari sisi atas Misalnya meteor jatuh, maros jatuh, tentu Allah mampu Atau dari bawah misalnya ditelan bumi dan sebagainya Atau dan ini yang sering terjadi Allah menjadikan kalian itu saling gak cocok kemudian saling membunuh Kan Kan nanti jatuhnya sama kan Misalnya kamu kena meteor kan ya mati Kena lipifaksi Mati Dan ini pentingnya ayat ini Ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana Itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi Ya muka-muka Sampai ayat ini Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial Potensial itu bisa terjadi kapan saja Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual Yaitu rahmat Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja Maka itu dipredaksikan Allah Dengan siwat kepastian Kayak warah mati Wasiat Itu pasti terjadi dan terus terjadi Jadi kalau agab itu Allah menceritakan itu hanya potensi Potensi agab Potensi agab Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan Ya benar-benar Pernah ada yang hitung misalnya tsunami yang dasar itu hanya per 200 tahun Gempa Jogja paling dasar itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun Artinya kalau agab itu ada siklusnya Yang ekstrim Tapi kalau rahmat kapan saja ada di Mana saja Maka pola-pola di Quran Kalau sampean mengkaji Quran Itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu Dengan siwat kepastian Rahmat itu pasti terjadi Kata barob hukum ala nafsi rahmat Bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat Dirinya pelaku pemberi rahmat Dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi Saya mampu memberi adab Tapi tidak harus melakukan Jernihnya mampu kan Saya harus melakukan Tapi tetap potensi melakukan Ini jernihnya kodir Maka di surat tabarok misalnya Caranya Allah menjadikan gimana coba Misalnya Kul aro'a'itum Diulang-ulang Misalnya Diulang-ulang Semurut saja misalnya Misalnya Sebagian ayat Kul aro'a'itum Aro'a'itakum Dan sebagainya Kadang kan Kul aro'a'itakum In'atakum Adabu Kul aro'a'itum In'atakum Itu kan Kira-kira mananya gini Coba sekali-kali kamu berpikir Setiap saat kamu itu kena Adab Lalu mananya adab itu apa Adab bagi seorang mubalek Misalnya tahu-tahu Kena kasus perempuan Kan yang langsung jatuh Misalnya Karena itu ya siksa kan Terus Tidak laku Atau salah omong Salah omong Lala terjadi Dibuli kan Apalagi atau salah undangan Ada mubalek datang di Undangan HDI Kan langsung NU kamu undang Misalnya Salah undangan Salah undangan Macem-macem Tidak laku Kera'atum Bebasan badan Lala rakyat Kera'atum Nah ini Kera'atum Kera'atum Kula'atum Pastikan Dan sabar dan ucap Nanti ketemu pengeran Na'rohmat Ikum Mestir Si Wadul Jasmina Kau Si Wad Pasti Memang ini Bahasa ilmu Hadis Si Wadul Jasmina Tapi Kalau Tentang Adab Itu Allah Hanya Ngejikan Potensi Potensi Itu Memang Allah Mampu Melakukan Itu Mampu Cuma Tetap Deredaksikan Potensi Bisa 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 Tidak Makanya Allah Deredaksikan Aamin Keman Fissama Kenapa Kamu Leher-leher Di bumi Sementara Orang Yang Di langit Bisa Saja Membuat Bumi Ini Tamur Tamu Itu Melumer Kira-kira Likwifaksi Setiap Saat Bumi Yang Kita Injek Ini Bisa Likwifaksi Terus Kita Ditelang Atau Ya Sebetulnya Bumi Baik-baik Saja Tapi Ada Angin Bandang Fahyus Silla Alikum Kho Sifam Minar Rih Fahyuh Rikokum Bima Kavartum Tsunami Kan Gitu Angin Bekerja Sama Dengan Gempa Sudah Kamu Di Darat Tapi Fahyuh Rikokum Bima Kavartum Makanya Alih Gempa Yogyak Sama Saya Kagum Bukan Bukan Karena Tadi Ketika Tanya Saya Bapak Masalah Gempa Itu Gimana Saja Sebetulnya Koran Itu Pernah Gambarkan Orang Tenggelam Di Darat Itu Tadi Fahyuh Silla Alikum Kho Sifam Minar Fahyuh Rikokum Bima Kavartum Tenggal Awang Melibatkan Angin Angin Mengirimkan Gelombang Kamu Di Darat Kayak Kasus Dia Bima Kavartum Kamu Tenggelam Ya Tentu Kita Ngomong Potensinya Saja Kita Usah Suci Dengan Kata Bima Kavartum Itu Rusani Pengira Maka Ini Penting Ada Kesadaran Kalau Allah Hentikan Kita Diam Saja Karena Allah Itu Alah Kulis Kodir Kulis Alim Kamu Tidak Usah Kecangkep Mena Orang Aceh Dia Karena Banyak Masyid Malah Gobrol Terulah Kodok-kodok Masyid Yang Ajar Masyid Bali Bali Masyid Hollywood Masyid Malah Komunis Tidak Usah Ngomong Gitu Pokoknya Adab Kuasa Mengadab Siapa Tapi Kita Berhenti Disitu Tidak Usah Ngomong Seksa Karena Dosa Karena Kalau Kamu Ngomong Dosa Diperbandingkan Ada Daerah Yang Lebih Dosa Itu Tidak Wilayah Kamu Terus Misalnya Kalau Kisafi Melarat Kur'an Justru Bidato Lari Suara Baruka Kan Kita Tidak Pernah Tahu Semakin Dapat Banyak Tanggung Jawabnya Semakin Banyak Tidak Mesti Semua Di Dunia Itu Mesti Semua Yang Sedang Rizkin Banyak Bisa Hizab Banyak Tapi Bisa Saja Memang Baruka Tapi Segera Rizki Sesuai Adab Sesuai Ngeringak Hizab Kita Tidak Pernah Tahu Nawali Mesti Ngeringak Hizab Tapi Narawali Banyak Haki-haki Adab Mereka Tadilah Jalau Mas Raja Mereka Tahu Mas Raja Dicuriga Seulang Lagi Maka Baca Quran Di Akhir Zaman Separuh Tidak Bapak Ya Sudah Allah Mampu Yuhri Kobum Tapi Untuk Orang Lain Tidak Usah Kamu Duduh Bima Karena Yang Kamu Duduh Orang Islam Tidak 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 Tak Tidak 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 Kita Tau Yang Minggan Ya Saja Setelah Itu Sudah Kita Tidak Perlu Misalnya Aceh Ada Tsunami Sudah Tsunaminya Saja Wilayah Allah Wilayah Allah Makanya Rasulullah Kalau Ditanya Ada Tapi Nabi Tidak Pernah Nabi Sudah Tidak Tapi Kalau Mansus Ya Mansus Mansus itu mansus karena adab tapi kalau orang islam kan gak mesti adab, bisa saja hukuman yang menjadikan malah kalau sama gak percaya gini dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini, karena saya berdasar hati suhaib sama-sama adab misalnya orang tenggelam banyak kan orang mu'min disefati nabi itu mati sahib kalau tak lawan asing darahnya orang acayiku mesti adab, tak lawan dunia akhirat selain orangnya sombong ibaratnya tamu cahadis coba nabi beberapa kali ngerti kan umatku seng sahib itu sekian-sian termasuk seng mata, horikon seng mati artinya ada bentuk horik yang justru sahib kecang keman orangnya tau ngaji kecang keman oh tak lawan dunia akhirat karena sok sucinya sudah kita baca ayatnya berhenti fayuh rikokum saja soal bimakavartim itu otoritasnya wilayahnya udah sok suci orang yang mati kecang keman otak lawan dunia kalau ngaji kembis warga aku selalu pengheran ampun ini pun nanti nge-nyek tiang ngusak provinsi sok suci nya lo coba ya banyak orang mati di vonis misalnya kamu wah itu korona adab ternyata nabi ngintikan makdul wongkoro peteng sahib korik sahib mahdum sahib orang yang mati kerubahan bahkan kita gak pernah tau ya sudah kodok-kodok gak pernah tau pakai yang khusnul khotimas saja pakai yang khusnul khotimas saja pakai yang khusnul khotimas saja orang hafik kok mati umay rupo miles yang khusnul khotimas berarti sahib katanya mahdum jangan terus orang wah kena adab sesuai oleh nge-dolporan lu ngawin oh tak lawan ngomong-ngomong lawan siap lawan siap lawan siap di bawah isi seorang kayak tak asli ini mungkin hubini itu tak hubini itu tak hubini itu tak jadi nanti cara ngomong damai itu dingin ya apa yang lucu kalau orang beriwakan terus gak garang lucu nih lucu nih jadi kalau pengirahan ngertikan itu ngomong-ngomong tapi kita tidak usah kayak di otoritas pengirahan-pengirahan pengirahan pengirahan itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju makanya kata Imam Sarawi kalau pengirahan negur kaji nabi kita tidak usah melok-melok kaji nabi atasannya pengirahan kita tidak usah melok-melok tidak usah sesuatu misalnya nabi ditegur di abasa ya biar Allah atasannya nabi berhak dong negur kita usah di perasaan macam-macam lu nabi kok ditegur pengirahan lu nabi tetap panutan kita ilah yaumil itu kan ibarat masyur lah misalnya bahamun kadang negur putranya tidak perlu santri yang merosok putranya ada apa-apa itu kan wilayahnya bahamun karena sama putra putra-putra kayak aku misalnya negur Tuhan kita tidak usah melok negur Tuhan aku tidak usah itu kan aku tidak usah melok negur Tuhan kita tidak usah karena aku yang itu pun yang itu saya tidak usah 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 yang itu diperjual belikan saya ulang lagi ini penting saya utarakan jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi saya pastikan kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabakot setiap rahmatku pasti mengalahkan adab artinya gini kalau ada potensi adab ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu karena itu yang mesti menang jadi paribasaya mati kecepi paribasaya otomatis tiba-tiba kategorinya mahjub mungkin dia nutupi kualiannya ibah-ibah ini mati ibah-ibah ini mati gak apa-apa karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan hadis kusi inna rahmati was kolabat hododi berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai roh rahmat nah kecuali ada sore kul ayat yang mengatakan itu adab tapi mana ada sekarang udah ada Nabi misalnya kaum mulut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena adab ya sudah kita ikut mengatakan adab tapi kalau yang orang Aceh orang mana-mana kan gak ada ayatnya jelas ya ngajik yang tenang kalau kaum mulut kan binasilah misalnya terus Allah ngendikan karena adab ya sudah kita ikut tentang kaum mulut tapi sekarang misalnya ada orang penyakit humosek kemudian dia kena adab ya sudah itu sanksinya Allah bisa saja adab ini kalau dia mu'min kafaroh betul memang ya adab tapi oleh Allah dihitung kafaroh dan itu hadis sohek gak ada seorang mu'min yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah nanti kena ri atau kesandung dan itu nanti jadi kafarohnya misalnya kusafif ya persimahan mulai kesandung berkati ceblok tapi salam-salam lewat ceblok kalau nanti dikirtaan Ustadz tengah drama ini kisah nyata saya latihan keblesen itu berkat yang saya perdangkan satu aku 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 ini masih ini paling penting berkat gak masalah berkat nah seperti ini itu yang gak usah nak milih sebagai ada karena Nabi 11 mendikan orang orang mu'min yang kena si bahkan kesandung kecuali jadi kafaroh jadi saya pastikan fayuhriqah kumpima kafartum itu untuk kontek orang mu'min kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian tapi khusus orang mu'min hitamnya jangan kumpima kafartum kan kita ada kafir tak aku kalau kemarin enggak bisa cari di teman anak tapi ketemu aku serangan mas wah gitu kalau Allah kan maha tahu tidak Allah berhak menghentikan bima kafartum itu kafir kita kan enggak tahu apalagi dia mu'min kan ayat itu enggak kena ayat itu kan pada orang kafir bima kafartum bayat aku bima mantum baga yang mikir apa suudan kurang saya di lembaga no suudan 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 si suudan 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 aku tak lawan yakin tunyaku aku sama suar protes aku aku tetap ya saya ulang lagi ya jadi kata qadr itu potensi potensi tidak mesti terjadi karena kita tahu jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat terutama kalau pada orang ternyata rapi biwa bahaya ini orang mulai kalau penggantinya tenangkan orang yang terjadi di Indonesia ada mu'min mana mungkin kita teruskan Bima di rumah nge-tobat wong-wong awas dunia setelah lama amin abang iwanut sedina jadi sedina aku ketemu pengiraan pertama ngelapor orang masalah anak awal maniat subenya di rohmanil khusuma aku wong pertama sungkeman yang pengiraan itu aku apa konfirmasi musuh aku bener aku siakin ngono aku siapin lagi ngono ngulamak di lawan balengnya aku siakin di sorai siapin oke anak awal mania jesu benaya dairahmanil khusuma aku siapin itu sungkeman sama kata jasa ayat susu aku wong pertama pas ketemu pengiraan sungkeman mengkonfirmasi itu tolong putuskan saya atau mereka yang kenal aku lah yang ngono harinya sewan wong-wong kedilah wongnya ngawur ya koran itu ada pengiraan-pengiraan ngitikan apa saja sesah karena Allah itu alimum bidhati sudur bikunisain alim kita ini siapa kita kan gak tahu detailnya orang-orang mu'min enggak usah kamu kondisi itu ada ya sudah kalau kena adab saja apalagi Nabi Brakari ngedikan umat kusing sahid itu mahdum ya sahid horik ya sahid bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu sahid asal ga zino ga SMS-an doyo ngempet seneng ngapi SMS-an terus mati itu sahid ya tapi namen dulu gabari SMS-an doyo bare kalah seikan mati wajah 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 enggak sahid enggak sahid enggak sahid enggak sahid enggak sahid enggak sahid karena dia tetap ngumbar nafsu kan cuma keokkan orangnya orangnya cenggoyengunip habis dulu rawani masak jegoten kok habis taktok ya rawani pas ketemu sini seneng hidup itu wah itu nak mati nih jalan oh tak sholat ini misalnya nah sholat mahi tabbiri pira papat susah skwip itu 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 woleh itu jangan kira tuh gak salah sholat mahi ditabbiri piraway masyiro Banyak yang mengatakan Allah abar itu sedikit Sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi Cuma saya kisah milih papat Apa diumumnya? Aku nganti lalih jumlahnya Cuma kalau suatu saat Aku menikmati saya Aku jadi pintu Pastimewa Pastimewa tapi sesat Jadi jelas Saya mohon sekali